Sebelum video ini dimulai, gue pengen mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Budi Ari yang mendapatkan penghargaan karena udah sangat berjasa bagi negara kita ya. Hore, selamat ya Pak ya. Jasanya apa bang? Nah itu dia. Gue juga kagak tau, cok. Halo semua gue. Halo semua gue kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana kok bisa menteri dari suatu lembaga yang diwayat kerjanya tuh cuma blokir segala macem. Data nasional hilang, sampai ke pencapaian-pencapaian dari lembaga tersebut yang membuat satu Indonesia heboh ya. Coba gimana caranya lo bikin hacker minta maaf lah. Emang ini cuma spesialis Pak Budi Ari sendiri ya? Pawang hacker, anjay. Buat kalian yang belum tau, singkatnya beberapa hari yang lalu, Presiden kita Pak Jokowi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada 64 tokoh. Dimana mereka dianggap telah berjasa kepada negara Indonesia. Nah dari sekian banyaknya orang yang menerima tanda jasa ini, Ada Pak Sandiaga Uno, Nadie Makarim, Opung Lufu. Tapi yang di short media tuh cuma Pak Budi Ari gitu. Ini orang emang paling banyak fansnya ya di Indonesia. Emang paling spesial orang ini ya. Saking banyak fansnya, sampai-sampai warga bikin petisi buat bapak ini. Iya, petisi untuk mundur. Gue buka Instagram juga liat retan muslim profil picture-nya apa. Kominfo. Cui saking ngefansnya beliau ya. Bintang Mahaputa Pratama itu sendiri merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang bisa diberikan pemerintah atas kontribusi luar biasa individu tersebut yang telah menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Indonesia. Gak ngerti lagi gue, cok. Gimana cerita salah satu lembaga public enemy ini menjaga keutuhan Indonesia, anjir. Tapi ya, kayaknya ada benarnya juga ya. Soalnya belakangan ini, warga Indonesia bersatu untuk mengkritik kinerjanya Kominfo. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari berita ini apa adik-adik? Teruslah menjadi bandut ya, guys. Negara ini gak butuh orang hebat ya. Cukup dengan menjadi bandut, lu bisa dapet penghargaan.